Dari Sleman kita beralih ke Gunung Kidul. Saudara pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mengakui pembangunan jalan baru Sleman, Gunung Kidul mengorbankan destinasi wisata alam Kedung Kandang di Kapanewon, Patuk. Menyikapi hal tersebut, Dinas Pariwisata akan segera melakukan evaluasi untuk membuat destinasi baru di kawasan tersebut. Polemik yang terjadi akibat hilangnya wisata alam Kedung Kandang di desa wisata ngelanggeran Gunung Kidul masih terus berlanjut. Wisata alam Kedung Kandang yang menyuguhkan keindahan pesona air terjun ini hilang akibat terdampak proyek pengerjaan jalan penghubung antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Gunung Kidul. Hal itu disayangkan oleh pengelola wisata setempat karena tujuan utama jalan penghubung destinasi antar kabupaten justru mengorbankan destinasi wisata. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul melalui pelaksana tugas Dinas Pariwisata Gunung Kidul Hari Sumokno mengakui proyek pengerjaan jalan berdampak pada hilangnya kawasan wisata alam Kedung Kandang. Memang betul air terjun Kedung Kandang itu terkena ruas jalan awang-alang yang sedang kita, yang sedang dibangun. Dan dari hasil peninjuan kemarin disepakati kita bersama-sama dengan kelompok masyarakat yang tergabung dalam pokdarwis yang aja di desa wisata ngelanggeran. Kemudian nanti dengan kami, jajaran di Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dan juga Pemerintah Diyek akan duduk bersama untuk merumuskan kembali atraksi wisata baru yang ada di sana, daya tarik baru lagi sebagai pengganti ikon Kedung Kandang yang sudah kena jalan di situ. Destinasi wisata alam air terjun Kedung Kandang sudah mengalami kerusakan total dan tidak bisa dijadikan untuk tempat wisata lagi. Tidak sedikit pengunjung yang sudah sampai ke Gedung Kandang memilih untuk kembali lagi karena akses wisata yang ditutup. Dari Gunung Kidul, Aditya Putratama melaporkan.